Cersil kisah tiga negara jilid 61. Simafu membawa peti mati Unut menaruk jasad Kaisar Chao Mao dan kemudian dibawa ke Ola Barat untuk disemayamkan. Kemudian Sima Zao masuk ke dalam Maula itu dan segera memanggil seluruh kepala pejabat. Mereka semua datang kecuali Chantai. Sima Zao mengetahui ketidakhadirannya dan segera memanggil kepala sekretariat Ksun Yei, paman dari Chantai, untuk memanggilnya. Chantai menangis dan berkata, Orang-orang selalu mengatakan bahwa aku dan pamanku sama-sama seorang yang bajik tetapi hari ini pamanku tidak bijak dalam menentukan sikapnya. Walaupun begitu, Chantai mematuhi panggilan itu dan dia datang dengan berpakaian duka dan bersujud di depan peti mati Kaisar. Sima Zao berpura-pura untuk berduka juga. Bagaimana kita bisa mendapat keadilan dalam masalah ini kata Sima Zao? Jika Jiat Xiong dihukum mati maka keadilan dapat ditegakkan, balas Chantai. Sima Zao terdiam dan berpikir cukup lama sebelum akhirnya dia berkata, Bagaimana jika kita kurangi hukumannya? Aku tidak tahu hukuman apa yang lebih ringan dari yang seharusnya dia terima. Chang Ji adalah yang sebenarnya melakukan kekejian ini. Dia harus dihukum mati dan juga keluarganya, kata Sima Zao. Segera Chang Ji mulai memakai Sima Zao dan berkata, Ini bukan kesalahanku, ini adalah perintah Jiat Xiong yang mengatasnamakan dirimu. Sima Zao memerintahkan prajuritnya untuk memotong lidah Chang Ji dan meka melakukannya di hadapan para pejabat. Chang Ji dan Chang Zhu, keduanya dihukum mati di pasar dan seluruh keluarga mereka juga dihukum penggal. Heng Jing dan seluruh keluarganya dipenjarakan. Dia berdiri di depan pengadilan ketika dia melihat ibunya, Wang Zao, dibawa dalam pakaian tahanan. Dia segera bersujud dan mementurkan kepalanya ke tanah serta menangis dan berkata, Anakmu yang tidak berbakti ini telah membawa bencana pada ibu muda yang mulia. Tetapi ibunya tertawa. Siapa yang tidak akan mati? Yang harus ditakuti adalah mati untuk hal yang salah. Siapa yang akan menyesal jika harus mati karena menjunjung tinggi kesetiaan? Ketika keesokan harinya seluruh keluarga itu dibawa ke tempat hukuman mati, anak dan ibu saling bertatapan. Ibunya berkata, Anakku, kau telah membuatku bangga. Keduanya pun tersenyum dan tak lama berselang kepala dan badan mereka pun terpisah. Seluruh kota menangisi mereka dalam kesedihan. Dan di musim panas itu tiba-tiba salju turun dari langit sebagai tanda langit menyaksikan ketidakadilan yang terjadi. Wali Kekaisaran Simafu menyarankan agar jasad Kaisar Chao mau dimakamkan. Dimakan Kekaisaran dan Simazao pun setuju. Jiachong dan yang lainnya menyarankan pada Simazao untuk mengambil Singasana dan menjadi Kaisar. Tetapi Simazao menolaknya. Sebelumnya di masa lalu, Rajawan menguasai dua-tiga wilayah Zou, tetapi dia tetap melayani dinasti Sang sampai berakhir. Oleh karena itu Konfusyur menyebutnya kebajikan yang sempurna. Kaisar Chao-Chao tidak mau menggantikan Hon dan demikian pula aku tidak akan menerima takhtawai. Mereka yang mendengar hal ini merasa bahwa maksud dari kata-kata tersebut adalah untuk dikemudian hari menempatkan anaknya, Simayan di atas takhta Kaisar. Akhirnya mereka pun berhenti membujuknya untuk bertindak. Pada bulat ke-6 di tahun yang sama, Chao-Wang, Raja Muda dari Chao-Dao, diangkat menjadi Kaisar. Masa pemerintahan berubah menjadi masa Jangyuan tahun ke-1, tahun 261. Kao-Wang adalah putera dari Chao-Yeu, pangeran dokterian dan cucu dari Chao-Chao. Simazao diangkat menjadi Perdana Menteri dan diberi gelar Raja Muda Jin. Dia juga menerima banyak hadiah yaitu berubah Rp100.000 keping emas dan Rp10.000 gulung sutra. Seluruh pejabat juga diberikan promosi dan kehormatan. Ketika apa yang terjadi di WI terdengan sampai di Su, Jiang WI mengambil kesempatan ini untuk mengadakan ekspedisi lagi. Akhirnya surat dikirimkan pada WU untuk membantunya dan juga pada Istana Changdu. Pasukan disiapkan dan berjumlah Rp150.000 prajurit. Lia Wahwa dan Sangyei menjadi pemimpin pasukan di depan, Lia Wahwa harus bergerak menuju lembah Ziu dan Sangyei menuju lembah Luwo, sementara Jiang WI mengambil jalan menuju lembah Xiei. Mereka segera bergerak dan menuju Kishan. Deng Ai masih berada di gunung Kishan untuk melatih pasukan WI ketika mendengar pasukan Su telah kembali menyerang. Dia segera memanggil seluruh bawahannya. Dan penasihat Wong Guan berkata, aku memiliki sebuah rencana, tetapi aku tidak akan mengatakannya secara langsung. Aku telah menuliskannya di dalam surat ini untuk Tuan pertimbangkan. Deng Ai kemudian mengambil surat itu dan membacanya. Walaupun rencana ini baik, tetapi aku khawatir ini belum cukup untuk mengatasi Jiang WI, kata Deng Ai setelah selesai membacanya. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk hal itu, kata Wong Guan. Karena kau sudah sangat yakin maka kau boleh mencoba rencanamu ini. Kau harus pastikan bahwa rencanamu ini berhasil. Akhirnya 5.000 prajurit terlatih diberikan di bawah Wong Guan dan mereka segera menuju ke lembah Xie di mana di sana mereka bertemu dengan pasukan pengintai Su. Melihat hal ini, Wong Guan berkata, katakan pada Tuanmu kami ingin bergabung dengan pasukan Su. Akhirnya pasukan pengintai itu memberitahukan pada Jiang WI yang berkata, kalian awasi pasukan mereka dan persilahkan pimpinan pasukannya untuk menemuiku. Wong Guan akhirnya datang menemui Jiang WI yang segera berlutut begitu bertemu dan berkata, aku adalah keponakan dari Wong Jing dan aku sangat membenci si mazau atas apa yang telah dilakukannya pada Kaisar dan pada keluarga ku. Aku mohon izinkan aku dan 5.000 prajuritku untuk bergabung dengan pasukanmu. Aku juga berharap agar dapat dikirim untuk melawan pasukan WI agar dapat membalaskan dendam pamanku. Kemudian Jiang WI berkata, karenakah sungguh tulus maka aku akan memberimu kesempatan. Salah satu hal yang kita perlukan sekarang adalah beras. Banyak sekali beras di perbatasan Sudan aku harap kau dapat membawanya ke Kisan jadi aku dapat menempatkan pasukanku di Kisan dan merebut kemah Deng Ai di sana. Jawaban ini menyenangkan hati Wang Guan yang melihat bahwa Jiang WI akan masuk dalam menjebakannya. Akhirnya dia langsung setuju. Tetapi kau tampaknya tidak akan memerlukan 5.000 prajuritmu untuk tugas ini. Bawalah 3.000 untuk melakukan tugasmu dan biarkan 2.000 orang sebagai penunjuk jalan untukku. Wang Guan yang berpikir akan mencurigakan jika dia menolkannya akhirnya setuju untuk membawa 3.000 prajurit dan segera pergi. Dan sementara yang 2.000 lainnya ditinggalkan di dalam pasukan Su. Kemudian Xia Houba datang bertemu dengan Jiang WI, dia kemudian berkata, Komandan, kenapa kau mempercayai cerita Wang Guan ini? Di WI aku tidak pernah mendengar kalau Wang Guan memiliki hubungan dengan Wang Jing. Kau harus waspada dengan hal ini, karena terlalu banyak alasan di dalam ceritanya. Aku tahu hal ini. Oleh karena itu aku mengambil sebanyak mungkin pasukannya. Aku akan melawan siasat ini dengan siasatku, kata Jiang WI dengan tersenyum. Bagaimana kau tahu bahwa dia itu memiliki siasat? Si Ma Zhao ini sangat ahli dan licik sama seperti Cao Cao. Jika dia membunuh seluruh keluarga Wang Jing, apakah dia akan meninggalkan seorang keponakannya dan mengirimkannya menjadi general untuk menjaga perbatasan di luar kontrolnya? Kau telah melihat hal ini, begitu pula aku. Akhirnya Jiang WI tidak mengerahkan pasukannya keluar dari lembah Xi Ye, tetapi menyiapkan penyergapan untuk menunggu gerakan pasukan Wang Guan. Dan benar, dalam waktu 10 hari, pasukan itu menangkap utusan yang membawa surat dari Wang Guan kepada Deng Ai yang isinya menceritakan apa yang terjadi. Dari surat itu, Jiang WI mempelajari bahwa Wang Guan berencana untuk membawa persediaan itu menuju perkemahaan WI pada tanggal 2.0 nanti dan Deng Ai harus mengirim pasukan ke lembah Yunusan untuk membantu. Jiang WI menghukum mati pembawa pesan itu dan dia mengiring utusan lain yang menyamar sebagai utusan Wang Guan untuk membawa surat yang sama dengan tanggal yang telah dimajukan menjadi tanggal 15. Sebagai persiapan, Jiang WI memerintahkan kereta-kereta persediaan barang untuk dikosongkan dan diisi Deng Najrami kering dan bahan 2 mudah terbakar. Kedua titik 0.0 nol nol prajurit Wang Guan diperintahkan untuk mengawal kereta-kereta itu. Kemudian Jiang WI dan Xiahouba menyiapkan pasukan untuk melakukan penyergapan sementara Jiang Su diperintahkan Unut membawa pasukan ke lembah Xiye dan Liao Hua serta Zhang Yei Unut merebut kisan. Surat itu akhirnya sampai di tangan Deng Ai yang mempercayai bahwa surat itu adalah asli dikirimkan oleh Wang Guan. Dia menulis balasan dan setuju untuk mengirimkan pasukan pada TGL-15. Jadi ketika hari itu tiba, Deng Ai memimpin 50 ribu prajurit untuk menuju lembah Yunusan. Dan pasukan Pegintai melaporkan melihat banyak sekali kereta persediaan bergerak menuju tempat itu. Ketika Deng Ai melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa prajurit-prajurit pengawal kereta-kereta itu adalah pasukan WI. Bawahannya berkata, hari sudah akan gelap Jenderal. Cepatlah kita tolong Wang Guan untuk mengawal kereta-kereta persediaan itu melewati lembah. Gunung di depan sana sangat berbahaya, jika musuh telah menyiapkan pasukan penyergap maka kita akan sulit untuk lolos. Kita akan menunggu di sini. Tiba-tiba dua prajurit berkodat tiba dan melaporkan, Jenderal Wang Guan telah melewati mulut lembah dan dia sedang dikejar pasukan Su. Bala bantuan sangat diperlukan. Deng Ai menyadari pentingnya permintaan itu segera memberi perintah untuk maju. Ketika malam pun tiba, saat itu bulan Purnama menyinari malam sehingga malam itu sangat terang. Tiba-tiba terdengar bunyi teriakan di balik bukit dan Deng Ai hanya dapat mengira bahwa itu adalah bunyi pertempuran antara Wang Guan dan pasukan Su yang mengejar. Akhirnya Deng Ai segera menuju ke atas bukit itu. Tetapi tiba-tiba dari balik rerumputan dan semak-semak muncul pasukan Su yang dipimpin oleh Fukian. Deng Ai, kak sungguh bodoh. Kau baru saja masuk dalam perangkap Jenderal kami. Turunlah dari kudamu dan menyerah. Deng Ai kemudian terkejut dan berusaha unut, berbalik dan mundur. Tetapi tiba-tiba kereta-kereta persediaan itu terbakar. Api itu menjadi tanda bagi pasukan Su yang lain untuk keluar dan menyerang. Dia mendengar teriakan dari segala arah yang berbunyi, seribu keping emas bagi yang dapat menangkap Deng Ai dan juga gelar bangsawan. Dengan ketakutan, Deng Ai membuang senjatanya dan melepaskan baju perangnya. Dia turun dari kudanya dan berbaur dengan pasukan infanterinya yang melarikan diri menuju daerah perbukitan. Jenderal Su hanya mengejar mereka yang berada di atas kuda dan tidak mengira bahwa Deng Ai melarikan diri dengan berjalan kaki. Akhirnya Deng Ai pun lolos. Jiang Wei mengumpulkan pasukannya yang memenangkan pertempuran dan pergi untuk menemui Wang Guan dan konveinya. Setelah membuat semua persiapan, Wang Guan akhirnya mengetahui bahwa rencananya telah gagal. Siasatmu telah diketahui dan Deng Ai telah mengalami kekalahan kata salah seorang anak buah Wang Guan. Wang Guan kemudian mengirim pasukan pengintai untuk mengkonfirmasikan kebenaran cerita ini. Pasukan pengintai itu kembali dan melaporkan juga bahwa pasukan Su sedang datang menuju ke arahnya. Karena tidak ada jalan lain maka Wang Guan memerintahkan pasukannya untuk membakar kereta-kereta persediaannya sehingga api besar membumbung ke angkasa. Ini saatnya bertempur sampai mati kata Wang Guan. Dia memimpin pasukannya ke arah barat, tetapi pasukan Su terus mengejarnya. Jiang Wei berpikir Wang Guan akan berusaha untuk kembali ke Wei tetapi Wang Guan bergerak menuju Hong Zhong. Karena pasukannya terlalu kecil maka Wang Guan tidak berani untuk menyerang secara terbuka tetapi dia memerintahkan pasukannya untuk membakar jembatan, pos-pos pejagaan, dan pos-pos militer lainnya. Jiang Wei mengirim pasukan melalui jalan pintas secepat mungkin untuk mengejar Wang Guan. Setelah terkepung dari segala sisi maka Wang Guan akhirnya melakukan bunuh diri Dengna melompat ke dalam sungai Naga Hijau dan akhirnya tewas. Seluruh pasukannya yang tersisa akhirnya terbunuh. Walaupun kemenangan telah didapat dan Wang Guan terbunuh, tetapi semua itu harus dibayar cukup mahal. Banyak kereta persediaan dan meras yang musnah serta jalur dua dan pos-pos militer di Hong Zhong banyak yang wancur. Jiang Wei akhirnya memimpin pasukannya kembali ke Hong Zhong. Deng Ai kemudian kembali ke Kisan. Dari sana dia melaporkan kekalahannya pada Kaisar Wei dan memohon untuk diturunkan jabatannya sebagai hukuman. Tetapi Simazao melihat bahwa Deng Ai telah berjasa besar, sehingga dia tidak menurukan jabatannya. Dia malah mengirimkan hadiah besar yang oleh Deng Ai dibagikan kepada keluarga para prajuritnya yang telah meninggal. Simazao juga mengirimkannya 50 ribu prajurit sebagai pasukan tambahan Jika Su berani untuk menyerang kembali. Jiang Wei saat ini sedang kembali membangun pos-pos militer dan kereta-kereta persediaan untuk memulai ekspedisi lagi. Menjadi petani, Jiang Wei menghindari bencana. Pada musim gugur di tahun kelima masa Jing Ye Ao menurut Kalender Su, tahun 262M. Jiang Wei sedang sibuk mempersiapkan ekspedisi berikutnya. Dia meneratakan bukit dan memperbaiki jalan-jalan, memobilisasi tentara, menimbun persediaan, membuat perau dan rakit dua dan sebagainya. Setelah semuanya selesai, dia mengirim surat menuju Jiang Du untuk meminta izin agar dapat menyerang Ngai. Kaisar Liu Chen tidak langsung setuju. Ketika dia sedang ragu-ragu, Kiao Zhou berdiri dan berkata, hamba telah mengamati langit dan melihat bahwa bintang kepemimpinan di Su sedang redup. Ekspedisi kali ini akan gagak dan aku harap yang mulia tidak menyetujuinya. Kaisar Liu Chen kemudian berkata, mari kita lihat dahulu hasilnya kali ini. Jika gagal, maka perang akan dihentikan. Kiao Zhou mencoba untuk memujuk Kaisar Liu Chen tetapi Kaisar Liu Chen tetap pada keputusannya. Akhirnya Kiao Zhou kembali ke kediamannya dan jatuh sakit. Dan sebagai bagian persiapan akhir, Jiang Wei bertanya pada Liu Hua, kali ini kita harus dapat mencapai dataran tengah. Apa saranmu untuk memulainya? Aku tidak berani untuk memberi saran pada Anda, Jenderal. Selama bertahun-tahun kita telah bertempur dan tidak pernah beristirahat. Deng Ai adalah lawan yang sangat tangguh dan sangat ahli dalam strategi, jadi kau harus-harus mengusahakan yang terbaik dari dirimu. Jiang Wei kesal dengan jawaban ini dan dia berkata, Perdana Menteri kita yang lalu, Chuan Zhuge Liang telah mencoba enam kali dan semuanya dia lakukan untuk negara. Aku telah menyerang delapan kali. Apakah semua yang kulakukan ini untuk kepentinganku pribadi? Kali ini aku akan pergi menyerang Tao Yang dan tidak ada yang boleh membantahnya. Aku akan menghukum mereka yang membangkang perintahku. Jiang Wei meninggalkan Liu Hua untuk menjaga Han Zhong dan dia bersama 300.000 prajuritnya bergerak menuju Tao Yang. Pengerahan pasukan Su ini akhirnya terdengar juga di Kisan dan Matu Matu Deng Ai segera mengirim pesan melaporkan hal ini. Kebetulan pada waktu itu Sima Wong sedang berdiskusi masalah militer dengan Deng Ai. Ketika berita itu sampai, Sima Wong berkata, Manuver ini hanya pengalih saja. Dia tidak bermaksud sungguh-sungguh untuk menyerang Tao Yang. Dia sebenarnya ingin menyerang Kisan. Tetapi dia telah benar-benar menuju Tao Yang, kata Deng Ai. Bagaimana kau tahu? Sebelumnya Jiang Wei selalu menyerang tempat-tempat di mana kita menyimpan persediaan. Tao Yang tidak memiliki dipot persediaan, jadi dia pikir kita tidak akan menjaga tempat itu. Tetapi jika dia sampai dapat merebut daerah itu maka dia dapat menimbon persediaan di tempat itu dan meminta pasukan Ki Yang untuk membantunya. Jika memang itu benar, lalu apakah yang dapat kita lakukan? Aku mengusulkan untuk meninggalkan tempat ini dan bergerak dalam dua pasukan menuju Tao Yang. Aku tahu sebuah kota kecil bernama Ho Uksia, 15 Li dari Tao Yang yang merupakan jalan menuju tempat itu. Kau pergilan segera ke Tao Yang, sembunyikan pasukanmu dan bukalah gerbang kota. Kemudian bertindaklah sesuai dengan yang kukatakan. Aku akan bersembunyi di Ho Uksia. Kita pasti akan mendapatkan kemenangan kali ini. Deng Ai memberi si Zuan perintah untuk menjaga kemahnya di Kisan sementara dia berangkat menuju Ho Uksia. Sementara itu Ksiya Ho Uba memimpin pasukan sumenuju Tao Yang. Ketika dia mendekat, dia memperhatikan bahwa tempat itu tampaknya seperti tak terjaga. Tidak ada panji-panji perang atau bendera-bendera di tembok benteng. Gerbangnya pun terbuka lebar. Dia menjadi khawatir dan berkata, apakah ada siasat yang dilakukan Deng Ai Jenderal. Jenderalnya berkata, kota ini benar-benar kosong, kata Ksiya Ho Uba. Dia kemudian segera masuk dalam siaga tempur dan pasukannya mengikuti. Ketika mereka mendekat ke tembok kota, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dan juga genderang perang. Pada saat yang sama jembatan kota dinaikan dan gerbang ditutup. Argh, jebakan. Mundur teriak Ksiya Ho Uba. Ketika dia mundur, tetapi hujan anak panah, siraman minyak panas, dan batu-batu menghampiri pasukan Su dan akhirnya Ksiya Ho Uba berserta ribuan prajurit Su tewas di tempat ini. Ksiya Ho Uba gugur di medan pertempuran pada usia 5-3 tahun. Serangan ini hampir memusnahkan pasukan Su, beruntung Jilang Wui dan pasukan utama tiba di saat dua kritis itu dan berhasil memukul mundur si Ma Uang kembali ke dalam kota dan giliran membombardir kota dengan panah-panah dan batu-batu. Akhirnya Jilang Wui membuat perkemahan di luar tembok kota dan dia sangat bersedih atas gugurnya Ksiya Ho Uba. Malam itu Deng Ai secara diam-diam menyerang perkemahan Su. Dan pada saat yang sama pasukan yang terkepung di dalam kota menyerang keluar, Jilang Wui tidak dapat menahan serangan dari dua arah ini dan akhirnya terpaksa mundur. Dia mundur sejauh 15 li dan membuat kemah di sana. Pasukan Su setelah dua kali mengalami kekalahan sekarang sedang jatuh mentalnya. Jilang Wui berusaha unut membesarkan hati mereka semua DGN berkata, kekalahan dan kemenangan di dalam peperangan adalah hal yang biasa. Tetapi aku tidak khawatir mengenai kekalahan kita yang lalu, karena kemenangan sempurna pasti akan kita dapatkan jika kalian berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi ingatlah, Janagan pernah membangkang terhadap perintah. Mereka yang membicarakan untuk mundur akan mendapat hukuman mati. Kemudian Seng Yei berkata, dengan banyaknya pasukan Wui di sini maka kemah mereka di Kisan pasti tidak ada yang menjaga. Aku mengusulkan, Jenderal, bahwa sementara kau mencoba melawan mereka di sini, aku akan membawa sebagian pasukan untuk merebut sembilan perkemahan mereka di Kisan. Jika aku berhasil maka Chang'an pasti akan jatuh. Akhirnya Jilang Wui memberi 50 ribu prajurit pada Seng Yei dan diberi petunjuk bagaimana merebut daerah Kisan. Jilang Wui kemudian membawa sisa pasukannya ke H.O. Uksya untuk menantang Deng Ai bertempur. Deng Ai akhirnya keluar dan membawa juga pasukannya dan kedua pasukan bertempur dengan sengit. Menjelang malam pertempuran dihentikan DNA kedua pasukan kembali ke tempatnya masing-masing. Keesokan harinya, Jilang Wui menantang kembali dan seterusnya pun begitu tetapi Deng Ai tidak mau meladeninya. Pasukan Su mengeluarkan kata-kata makian dan hinaan kepada lawannya tetapi pasukan Wui tidak bergeming. Kemudian Deng Ai berpikir, pasti ada alasannya kenapa mereka melakukan hal ini. Aku pikir mereka telah mengirim pasukan untuk merebut Kisan sementara mereka membuatku sibuk di sini. Si Zuan hanya memiliki sedikit pasukan. Aku harus pergi menyelamatkannya. Deng Ai berkata pada anaknya, pertahankan tempat ini dengan sebaik duanya. Biarkan mereka menantang semau mereka tetapi kau tidak boleh bertempur keluar. Malam ini aku akan pergi membantu pasukan di Kisan. Pada malam itu, Jilang Wui sedang berada di kemahnya ketika dia mendengar bunyi teriakan dan genderang perang. Prajuritnya mengatakan bahwa Deng Ai datang menyerang. Jangan ada yang bertindak gegabah kata Jilang Wui. Kenyataannya Deng Ai hanya membuat pengalih perhatian sementara pasukannya menyelingat keluar untuk pergi ke Kisan. Kemudian Jilang Wui berkata pada jenderalnya, ini hanya siasat Jilang Wui saja, dia pasti sedang akan pergi ke Kisan. Akhirnya Jilang Wui memutuskan untuk membantu Zheng Ye dan meninggalkan Fukian untuk menjaga perkemahannya di sana. Jilang Wui membawa 30.000 prajurit tunut, membantu Zheng Ye. Zheng Ye pada saat itu sedang menyerang posisi pasukan Wui di Kisan. Si Zuan yang hanya memiliki sedikit pasukan mulai kewalahan dan berpikir bahwa mereka akhirnya harus merelakan perkemahannya di rebut musuh. Ketika tiba-tiba Deng Ai muncul bersama pasukannya, giliran pasukan Su yang kewalahan karena mendapatkan serangan tiba-tiba ini. Zheng Ye akhirnya terpaksa mundur ke daerah perbukitan. Sekarang dia terdesak karena di belakangnya tidak ada jalan. Ketika keadaannya sudah kritis, tiba-tiba dia melihat bahwa pasukan Wui yang mengejarnya menjadi kacau balau. Jenderal Jilang Wui telah tiba kata prajurit pengintainya. Zheng Ye mengambil kesempatan itu untuk ikut memutus serangan dan sekarang giliran Deng Ai yang terdesak diserang dari dua arah secara bersamaan. Sementara itu Jiang Wui menyerang dengan penuh semangat dan mengepung posisi pasukan Wui. Sementara itu di Chengdu, Kaisar Liu Chen setiap harinya hanya bermain-main saja dan lebih sering mendengarkan berita dua dan saran-saran dari Kasim Utama Wong Hao yang selalu memberi saran agar Kaisar hidup senang dan melakukan apa saja yang Kaisar mau. Dia juga menjadi pengurus masalah-masalah pemerintahan bagi Kaisar. Pemerintahan Su yang sudah kacau makin bobrok setiap harinya. Pada saat itu Menteri Tinggi Liu yang memiliki seorang istri yang cantik yang bernama Liu Hu. Suatu hari dia berkunjung ke istana untuk bertemu dengan permaisuri yang memintanya untuk tinggal selama satu bulan. Liu yang mencurigai bahwa istrinya ini telah berselingkuh dengan Kaisar dan dia menghukum istrinya itu. Dia mengikat istrinya dan memerintahkan 500 prajurit untuk mempermalukan istrinya secara bergiliran. Istrinya itu juga dipukuli sampai mengeluarkan darah. Berita ini sampai ke telinga Kaisar Liu Chen dan dia memerintahkan agar pejabatnya menginvestigasi masalah ini dan memutuskan apa ini sebuah kesalahan dan apa hukumannya. Yang menjadi hakim adalah kepala hukum negara, Li Zhong dan dia berkata, prajurit bukanlah orang yang tepat untuk menghukum seorang wanita dan hukuman yang dilakukan harus sesuai dengan kesalahannya. Dia yang memerintahkan kejahatan ini haruslah dihukum mati. Akhirnya Liu yang pun dipenggal. Dengan berlalunya waktu, Kaisar Liu Chen mulai tidak pernah menghadiri sidang dua istana. Bahkan dalam satu bulan, bisa tidak sekalipin dia hadir. Dia juga kemudian membuat sebuah istana harem yang berisi para wanita-wanita cantik dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyalurkan hasrat birahinya di sana. Semua urusan istana diperayakan pada kepala Kasim Wong Hao. Hal ini membuat semua orang yang baik dan bijak, satu demi satu meninggalkan pemerintahan, yang bertahan banyak yang difitnah dan mati mengenaskan, yang menyuarakan kebenaran dibungkam yang berani melawan dibunuh, seluruh negara kacau balau. Korupsi dan sogok menyogok sudah menjadi pemandangan sehari-hari, hukum bisa dirubah semua penguasa. Rakyat hidup menderita dan tidak lama seluruh istana dan pemerintahan dipenuhi oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingganya sendiri. Di antara para orang-orang gila ini ada yang bernama Yan Yun, General Pasukan Kanan. Yan Yun ini tidak ada jasannya dan para prajurit tidak hormat kepadanya, tetapi dia sangat dekat dengan Ji Seng, Kepala Istana Harem. Mendengar kekalahan Jiang Wei di kisan, Yan Yun meminta pada Kasim Utama Wang Hao untuk menyarankan suatu hal pada Kaisar. Di kemudian hari Kasim Wang Hao datang menemui Kaisar Liu dan berkata, Jiang Wei harus dipanggil kembali karena dia telah berulang kali kalah dan tidak bisa mendapatkan kemenangan. Yan Yun dapat dikirim untuk menggantikannya. Kaisar Liu Chen berkata, semua urusan itu aku serahkan kepadamu untuk mengaturnya. Sekarang ini aku sedang ingin bersenang-senang. Suatu hari, ketika Jiang Wei sedang membuat rencana merebut seluruh perkemahan pasukan Wei, tiba-tiba tiga titah Kaisar tiba. Semuanya sama yaitu memintanya untuk kembali ke ibu kota. Karena pembangkangan artinya hukuman mati maka Jiang Wei sendiri akhirnya menghentikan seluruh operasi militernya dan mengatur agar pasukannya dapat kembali ke Hongzong. Deng Ai di dalam kemahnya kebingungan kenapa pasukan Su menarik mundur pasukannya. Dia khawatir bahwa ini adalah siasat dari Jiang Wei, selama satu minggu dia mengirim metu-metu dan pasukan pengintai, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian dia juga mengirim metu-metu melihat perkemahan Su Dekisan, Tong Yuan dan Hao Uxia, semuanya kosong. Tetapi dia tidak berani bertindak karena takut ini adalah siasat Jiang Wei. Selama lebih dari satu bulan Deng Ai terus memikirkan mengapa pasukan Su ini mundur. Ketika tiba di Hongzong, Jiang Wei segera pergi menuju Changdu. Di sana dia telah menunggu selama 10 hari tetapi Kaisar Liu Chen tidak juga tiba. Dia mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres. Suatu hari ketika berjalan di gerbang istana, Jiang Wei bertemu dengan sekretaris istana, Xizeng dan dia bertanya ke akdanya, Tuan, apakah kau tahu mengapa aku dipanggil ke ibu kota? Apa? Kau tidak tahu. Wen Hao ingin mempromosikan Yan Yun sebagai komandan utama pasukan, jadi dia meminta Kaisar untuk memanggilmu pulang. Mereka berakta bahwa Deng Ai terlalu pandai untuk kau kalahkan sehingga Kaisar akhirnya menutuskan untuk menghentikan perang. Aku harus menyingkirkan Kasim-Kasim ini segera kata Jiang Wei dengan geramnya. SSS TTT Janagan berbicara keras-keras mengenai hal itu. Tembok di sini memiliki telinga kata sekretaris Xizeng yang kemudian segera mengajak Jiang Wei ke tempat yang lebih sepi. Kau adalah penerus dari Tuan Zuge Liang, kau adalah orang yang paling pantas dan cocok yang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Kau terlalu penting untuk dibiarkan bertindak gegabah. Jika Kaisar tidak lagi mendukungmu maka kau akan ada dalam kesulitan. Apa yang kau katakan memang benar, kata Jiang Wei. Tetapi, tak lama setelah itu, Jiang Wei dengan beberapa orang jenderal lainnya segera pergi menuju istana harem. Kaisar Liu Chen dan Kasim Wang Hao sedang berada di taman bermain layang dua. Para aju dan istana segera memberitahu Wang Hao yang langsung bersembunyi mendengar hal ini. Jiang Wei kemudian mendekati Kaisar Liu Chen dan setelah memberi hormat, dia kemudian berkata, Kenapa yang mulia memanggilku kali ini? Aku telah hampir mengalahkan musuh dikisan ketika tiga titah Kaisar tiba. Kaisar Liu Chen hanya menguap dan mencoba mencari dua alasan. Kemudian Jiang Wei mulai mengutarakan isi hatinya. Wang Hao ini benar-benar licik. Di zaman dahulu ketika Kaisar Ling berkuasa dan istana dikuasai oleh sepuluh Kasim Utama, dinasti Han langsung ambur. Yang mulia tentu tahu bagaimana Zhang Rang dan Zhao Gao menghancurkan negara. Jika Wang Hao tidak dihukum mati maka seluruh istana akan kacau. Jika Yang mulia mau memerintahkan untuk menghukum mati Wang Hao maka seluruh negeri akan tenteram dan Yang mulia dapat mengembalikan kejayaan negeri kita seperti di zaman Kaisar Liu Beis. Kaisar Liu Chen hanya tersenyum dan berkata, Wang Hao itu hanya pelayan kecil, dia hanya melakukan apa yang kuperintahkan. Jika ia melakukan apa yang kau perintahkan, dia tidak dapat melakukan itu. Aku sungguh heran mengapa Dang Yun selalu membenci Wang Hao. Sekarang kau juga melakukan hal YNG sama. Aku harap kau, Jenderal, untuk Janagan memperdulikan Wang Hao. Kecuali Yang mulia menyingkirkan orang itu maka kehanjuran sudah sangat dekat dengan kita kata Jiang Wei sambil bersujud di kaki Kaisar Liu Chen. Kaisar Liu Chen kemudian berkata, Jika kau menyukai seseorang, kau tentu ingin dia hidup. Jika kau membenci seseorang tentu kau ingin dia mati. Dapatkah kau mengampuni satu kasimku ini? Kaisar memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memanggil Wang Hao. Ketika Wang Hao mendekat, Kaisar memintanya untuk memohon maaf kepada Jiang Wei. Wang Hao bersujud dan menangis serta berkata, Aku selalu melayani Kaisar dan hanya itu yang kulakukan. Aku tidak pernah ikut campur dalam urusan negara. Aku mohon padamu, Jenderal, Janagan dengarkan apa yang orang-orang katakan mengenaiku. Jika kau menginginkan kematianku maka aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi aku mohon kau mengasihani diriku ini. Jiang Wei kesalnya bukan Ma'en atas hal ini, tetapi dia tidak dapat berbuat lebih jauh karena Kaisar memintanya untuk mengampuni Wang Hao. Di luar istana, dia menceritakan apa yang baru terjadi pada Xi Zheng. Jenderal, kau dalam bahaya besar, kata Xi Zheng. Jika kau jatuh maka seluruh negeri akan jatuh dan Hon akan lenyap. Dapatkah kau memberi saran padaku? Tanya Jiang Wei, bagaimana aku dapat mengamankan negara dan juga diriku sendiri? Xi Zheng berkata, ada sebuah tempat di Bukit Barat bernama Tazong. Tempat itu sangat makmur dan kau dapat membuat pasukanmu di sana seperti yang dilakukan Tuan Zuge Liang di masa lalu. Mintalah Kaisar untuk mengirimmu ke sana. Kau dapat memaang jagung dan gandummu untuk pasukanmu, kau dapat mengamankan seluruh daerah Longyu, kau juga bisa menjaga agar pasukan Wei tidak masuk dari Honzong. Dengan begini tidak ada orang yang akan berani berbuat jahat denganmu dan kau dapat mempertahankan otoritas militermu serta kau akan selamat. Ini adalah care, terbaik bagi dirimu untuk mengamankan negara dan juga dirimu sendiri. Kau harus segera melakukan apa yang baru ku katakan. Kata-katamu benar-benar seperti emas dan permata kata Jiang Wei sambil berterima kasih. Tanpa membuang waktu lagi, Jiang Wei mengirimkan berita pada istana dan mendapatkan persetujuan dari Kaisar Liu Chen. Kemudian dia segera kembali ke Honzong dan mengumpulkan seluruh bawahannya serta memberitahukan rencannya. Ekspedisi kita yang berulang kali ini telah gagal mendapatkan hasil dan ini juga dikarenakan kita kekurangan persediaan. Sekarang aku akan membawa 80 ribu prajurit untuk pergi ke Tazong dan membentuk daerah militer baru. Di sana aku akan menanam gandum dan jagung untuk ekspedisi berikutnya. Kalian tentu sudah sangat lelah setelah bertempur selama bertahun-tahun dan sekarang kalian dapat beristirahat dan berlatih. Tetapi kalian juga harus waspada dan baik-baik menjaga Honzong. Pasukan Wei sangat jauh dari rumah mereka dan suatu kali pasti pasukan mereka harus kembali, saat itu kita akan menyerang mereka dan mendapatkan kemenangan. Hu Ji dikirim ke daerah Honzong, Wong Hon menuju Ye Ue Chang, Jiang Bin menuju Hon Chang dan Jiang Su serta Fukian menjaga gerbang Honzong. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, Jiang Wei segera menuju Tazong untuk bertani. Deng Ai yang akhirnya mengetahui bahwa mundurnya pasukan Jiang Wei bukan karena adanya siasat, mulai mengirimkan metu-metunya untuk melihat keadaan Honzong. Deng Ai kemudian mengetahui bahwa pasukan Su membentangkan 40 perkemahannya yang masing-masing terhubung seperti ular panjang. Dia mengirim pembuat peta untuk mengambarkan secara tepat keadaan tempat itu. Ketika Raja Muda Jin yang juga Perdana Menteri Wei, Sima Zhao mendapatkan berita ini dan juga mempelajari petanya, dia sangat kesal dan marah. Jiang Wei ini sudah berulang kali menyerang negeri kita dan kita tidak dapat menghancurkan dia. Dia adalah kesedihan di dalam hatiku. Kata Jia Chong, dia menjalankan perintah Zuge Liang dengan sungguh-sungguh dan Zuge Liang telah mewariskan strategi militernya padanya sehingga hal ini membuat kita sulit sekali untuk mengalahkannya. Yang kau perlukan adalah seseorang yang pemberani untuk membunuh dia sehingga kita dapat menyingkirkan penghalang kita di Medang Paang. Tetapi Asiteng Sun Ksu berkata, aku rasa ini bukan jalan yang baik. Liu Chen, penguasa Su, hanya bersenang-senang sepanjang harinya dan memberikan kepercayaan pemerintahan kepada Kasim Wang Hao. Setiap pejabat tinggi Su hanya memikirkan keuntungannya masing-masing dan Jiang Wei terlalu sibuk mengurusi masalah militer. Jika kau mengirim seorang pemimpin yang handal untuk membantu Deng Ai maka kemenangan pasti akan kita raih. Jika begini mengapa kita perlu belati seorang pembunuh bayaran? HMM saranmu sungguh baik. Tetapi jika aku ingin menyerang Su, maka siapakah pemimpin yang dapat kuserahkan tugas ini? Deng Ai adalah yang terbaik saat ini. Kirimkan Zhong Hui untuk menjadi wakilnya. Setelah itu kau dapat menghapus Su dari peta ini, kata Ksun Ksu. Tepat seperti apa yang kupikirkan kata Sima Zhao. Akhirnya dia memanggil Zhong Hui dan berkata padanya, aku ingin mengirimmu sebagai pemimpin untuk menyerang Wu. Apakah kau dapat pergi? Rencana tuanku bukan untuk menyerang Wu melainkan Su, jawabnya. Kau benar-benar tahu apa yang kupikirkan. Tetapi bagaimana rencanamu dalam menyerang Su? Karena aku tahu bahwa tuanku ingin menyerang Su maka aku telah membuat sebuah rencana. Ini adalah rencanaku. Dia mengeluarkan sebuah peta besar dan di sana dia menunjukkan posisi perkemahan dan juga dipot persediaan dan semua jalan-jalan secara lengkap. Sima Zhao sangat puas dengan penjelasannya. Kau benar-benar seorang pemimpin yang hebat. Bagaimana pendapatmu jika kau ku jadikan wakil Deng Ai? Su sangatlah luas dan ada cukup tempat bagi satu orang untuk melakukan operasi militer. Deng Ai dapat ditugaskan untuk menyerang dari utara sementara aku akan menyerang dari timur. Zhong Hui diberikan gelar Jenderal Penguasa Barat DGN Pangkat Komandan seluruh pasukan King Zhou, Ksu Zhou, Yan Zhou, Jing Zhou dan Yang Zhou. Pada saat yang sama Deng Ai juga diberikan Pangkat Komandan utama pasukan di Chang'an dan Yei Zhou, Yei Zhou, Liang Zhou. Waktu penyerangan Ksu telah ditentukan dan pasukan besar berangkat dari Luoyang. Ketika si Ma Zhao datang ke istana, Deng Dun, salah seorang Jenderal Wei berkata, Kenapa kau mengirim pasukan kita menuju tempat yang jauh dan berbahaya sehingga mengundang masalah? Jiang Wei telah menyerang negeri kita berulang kali dan perang ini telah mengorbankan banyak nyawa pasukan kita. Kita lebih baik bertahan dan menjaga perbatasan. Aku mengirim pasukan pembela kebenaran untuk menghukum penguasa lalim. Berani sekali kau menentang rencanaku ini. Si Ma Zhao memerintahkan agar Deng Dun dipenggal dan segera Aku Zhou memenggalnya dan membawa kepala Deng Dun untuk diperlihatkan di ruang sidang. Hal ini membuat takut semua orang di sana dan mereka jadi pucat. Si Ma Zhao berkata, Telah enam tahun sejak aku menenteramkan wilayah timur dan enam tahun lebih ku habiskan untuk mempersiapkan pasukanku. Aku telah lama ingin menghancurkan Wu dan Su. Sekarang aku akan menghancurkan Su terlebih dahulu dan kemudian bagaikan banjir besar aku akan menyerang Wu. Ini adalah strategi menghancurkan Guo untuk merebut TIEU. Aku dapat katakan seperti apa pasukan yang mereka punya di Su. Ada sekitar 80.000 sampai 90.000 prajurit di Changdu, 40.000 sampai 50.000 di perbatasan, sementara 60.000 sampai 70.000 bersama Jiang Wei Bertani. Untuk mengatasi hal itu kita hanya membutuhkan 100.000 prajurit di bawah Deng Ai dan ini cukup untuk membuat Jiang Wei sibuk di utara. Sementara itu 2000.000 prajurit Zhong Hui akan menyerang dari timur yang akan bergerak dalam tiga divisi melalui lembah Luo dan langsung menuju Hong Zhong. Liu Chen, penguasa Su benar-benar seorang yang bodoh di luar kata-kata, dengan seluruh perbatasannya hancur maka rakyat dan pejabat akan ketakutan. Negeri Su tidak akan bertahan lama dalam keadaan ini. Seluruh pejabat di ruang sidang itu memberi pujian atas penjelasan si Ma Zhao ini. Zhong Hui mengerahkan pasukannya begitu dia menerima penugasan itu. Agar tujuannya tidak diketahui, dia berkata bahwa pasukannya akan pergi melawan Wu. Agar hal ini dapat dipercaya maka dia memerintah hak pembangunan kapal-kapal perang besar di Qingzhou, Yanzhou, Yeuzhou dan Jingzhou. Dia juga mengirim Tengzi ke daerah Dengzhou dan Laizhou untuk meminjam perau dua dan kapal-kapal perang di sana. Bahkan si Ma Zhao sendiri tertipu dengan tindakan ini dan memanggilnya untuk bertanya, Aku memerintahkan Wu untuk menyerang Su yang letak ini di gunung dan bukit mengapa kau mengumpulkan banyak kapal dan perau di sungai. Zhong Hui menjawab, jika Su mendengar kita akan menyerang mereka maka mereka akan meminta bantuan dari Wu. Jadi aku berpura-pura akan menyerang Wu dan Wu tidak akan berani membantu Su dalam waktu satu tahun ini. Ketika Su sudah berhasil dikalahkan maka seluruh kapal-kapal ini akan telah siap dan dapat digunakan untuk ekspedisi ke selatan. Si Ma Zhao sangat puas mendengar penjelasan itu. Hari telah ditentukan bagi pasukan besar Zhong Hui untuk bergerak ke barat. Pada tanggal 3 bulan ke-7 di tahun KR-4 masa Jiang Yuan menurut Kelendar Wu, tahun 264M. Zhong Hui membawa 200.000 prajurit keluar dari Luo yang menuju perbatasan Bazo di Su. Sao Ti, Menteri Urusan Wilayah Barat, membisikkan suatu kata-kata peringatan kepada si Ma Zhao ketika mereka menghantarkan kepergian Zhong Hui dan pasukannya. Tuanku telah mengirim Zhong Hui dengna pasukan besar melawan Su. Aku pikir dia terlalu ambisius untuk dapat dipercaya terlebih setelah dia memiliki pasukan yang sangat besar sekarang. Apakah kau pikir aku tidak tahu hal itu kata si Ma Zhao? Lalu kenapa kau tetap mengirimkannya seorang diri tanpa pendamping yang dapat kau percaya? Si Ma Zhao lalu membisikkan beberapa patah kata kepada Sao Ti yang kemudian tersenyum dan puas dengan jawaban itu. Zuge Li yang menampakkan dirinya di Gunung Ding Jun. Kata si Ma Zhao kepada Sao Li, pagi ini seluruh pejabat berkata bahwa Su tidak boleh diserang karena mereka mau amannya sendiri. Jika aku membiarkan mereka memimpin pasukan maka kita pasti akan mengalami kekalahan. Tetapi kau lihat Zhong Hui telah memiliki rencananya sendiri dan dia tidak takut, oleh karena itu Su pasti akan kalah dan seluruh rakyat Su akan menyerah. Pemimpin yang kalah tidak akan dapat menyombongkan dirinya dan pejabat dari negara yang hancur tidak pantas untuk menjaga rakyat. Kalau Zhong Hui akhirnya memberontak maka dia tidak akan didukung rakyat Su. Pasukan kita yang baru saja menang purang tentu berharap untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak akan mengikuti dia jika akhirnya dia memutuskan untuk memerontak. Oleh karena itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku telah memikirkan hal ini seperti yang kau tanyakan, tetapi hal ini harus tetap menjadi rahasia kita saja. Sao Ti menunjukkan kekagumannya atas pandangan Sima Zhao. Di dalam kemahnya sebelum memulai perjalanan ke Su, Zhong Hui mengumpulkan semua perwiranya dan di antara mereka ada Inspektur Pasukan Weiguan, Asisten General Huli, General Tian Ksu, Tian Hseng, Yuan Xing, Kiu Jian, Ksiao Huxian, Wang Mai, Huang Fu Kai, G.O.A.I. dan lainnya, kira-kira mereka semua berjumlah 80 perwira. Sebelumnya aku ingin seorang pemimpin pasukan garis depan, dia harus ahli di dalam membuka jalan dan memperbaiki jembatan. Aku akan mengambil posisi itu, kata seseorang yang ternyata adalah Ksu Yei, anak dari Ksu ZHU. Tidak ada yang lebih pantas lagi teriak semua yang ada di sana. Kau akan mendapatkan jabatan itu. Kau sungguh tangguh dan kuat dan memiliki reputasi besar ayahmu yang harus kau jaga. Lagi pula seluruh perwira mendukung dirimu. Kau akan mendapatkan 5.000 prajurit berkuda dan 1.000 prajurit infatri. Kau akan bergerak menuju Hong Zhong di dalam tiga divisi pasukan. Pasukan tengah harus melewati lembah Ksi Yei, sedangkan yang dua lainnya melewati lembah Luo dan lembah ZHU. Kau harus memperbaiki jalan-jalan dan jembatan dua di sana, membuat terowongan dan membuka hutan serta membersihkan semak-semak melukar. Gunakan seluruh kemampuanmu karena kegagalan melaksanakan perintah ini akan dikenakan hukuman militer seberat duanya. Ksi Yei segera memulai tugasnya dan Zhong Hui membawa 100.000 prajurit juga telah bersiap untuk memulai ekspedisi menaklukan Su ini. Sementara itu di lembah barat, segera setelah Deng Ai menerima perintah untuk menyerang Su, dia segera mengirim Simawong menuju daerah suku Qiang. Dia juga mengirim Zhu Geek Su penjaga ke kaisaran wilayah Yongzhou, Wang Ki gubernur Tian Sui, Qian Hang gubernur Long Xi dan Yang Xin, gubernur Jian Zheng dan segera seluruh pasukan dari lima wilayah berkumpul di daerah lembah barat bagaikan awan bergemuruh. Pada suatu malam Deng Ai bermimpi bahwa dia mendaki sebuah gunung di dalam perjalanannya ke Hong Zhong. Tiba-tiba metu air muncul dari bawah kakinya dan melemparkannya ke udara dengan kekuatan besar sehingga dia terbangun dari mimpinnya. Dia segera terbangun dengan penuh keringat dingin membasahi seluruh bajunya dan dia tidak dapat tidur kembali karena gelisah dengan hal ini. Ketika pagi telah tiba, dia segera memanggil pengawalnya yang bernama Sao Yuan yang ahli dalam ilmu meramal. Deng Ai menceritakan padanya dan menanyakan artinya. Sao Yuan berkata, menurut buku yang telah kupelajari, air yang ada di atas gunung melambangkan Jian, di mana artinya arah barat daya akan sangat baik tetapi timur laut sangat buruk. Konfusius berkata bahwa Jian yang memiliki keuntungan di barat daya berarti kesuksesan tetapi timur laut berarti kegagalan. Itulah artinya bahwa tidak ada jalan. Dalam hal ini maka ekspedisi kita ini akan berhasil tetapi kau tidak akan memiliki jalan untuk kembali. Deng Ai mendengarkan dan dia menjadi sedih ketika mendengar interpretasi dari mimpinya itu. Pada saat itu datanglah utusan dari Zhong Hui yang memintanya untuk bergerak menuju Hong Zhong. Deng Ai segera mengirim Zhu Gixu dengan 15.000 prajurit untuk memotong jalan mundur. Jiang Wei dan Wong Qi diperintahkan memimpin 15.000 prajurit lainnya untuk menyerang Ta Zhong dari arah barat. Kian Hang diperintahkan membawa 15.000 untuk menyerang Ta Zhong dari timur dan Yang Xin membawa 15.000 prajurit lainnya untuk menyerang Jiang Wei di Gansong. Deng Ai membawahi sisa pasukannya dan membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Sementara di dalam kemah Zhong Hui, seluruh pejabat berkumpul untuk mengantar kepergiannya. Pasukan Wei sungguh luar biasa, tentara berbaris rapih dengan tombak menjulang tinggi ke langit, bendera dan panji-panji perang berkibaran tertiup angin, perisai dan baju zirah sungguh menyilaukan metu, terkena pantulan sinar matahari. Seluruh pasukan berbaris rapih dan kuda-kuda berada dalam kondisi terbaiknya. Semua penduduk memberikan hormat kepada pasukan Wei dan mengantarkan kepergiannya. Semua kecuali satu orang yaitu penasehat Liu Xiang terdiam. Kemudian Panglima Wong Xiang menemui dia dan berkata, Menurutmu siapakah dari antara mereka berdua, Zhong Hui dan Deng Ai yang akan berhasil merebut Su? Kata Liu Si sambil menghela nafas, dengan pasukan sekuat ini dan jenderal sehebat mereka maka mereka pasti dapat mengalahkan Su hanya saja aku pikir tidak ada satupun di antara mereka yang akan kembali. Kenapa kau katakan hal itu? Tetapi dia tidak menjawab dan hanya tersenyum dan pertanyaan itu pun tidak diulangi. Pasukan Ngai sedang melakukan perjalanan ketika Jiang Wei mendengar hal ini. Dia segera mengirim surat kepada Istana di Changdu. Yang Mulia harus mengatur pertahanan negara dan memerintahkan Zhang Yei, Jenderal Pasukan Kiri untuk menjaga benteng Yang Ting dan Liao Hua, Jenderal Pasukan Kanan untuk menjaga benteng Li Yei En Ting. Kedua tempat ini adalah tempat paling penting yang menjaga keamanan Hong Zhong. Kirimkan juga utusan untuk meminta bantuan lu. Aku, hambamu ini akan segera mengumpulkan pasukan di Tazong untuk segera melakukan perlawanan. Pada tahun itu era pemerintahan di Su telah berubah dari masa Jian An kelima menjadi masa Yei Ksian ke-1, tahun 263 M. Ketika surat dari Jiang Wei itu tiba kepada Liu Chen, dia sedang bersenang-senang ditemani Kasim kesayangannya, Wong Hao. Kaisar Liu Chen membaca dokumen itu dan berkata kepada Kasimnya, Di sini dikatakan pasukan Jiang Wei di bawah Deng Ai dan Zhong Hui sedang bergerak menuju Su. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia tidak perlu khawatir, tidak ada pasukan Wei yang menyerang kita. Jiang Wei hanya ingin mendapatkan kejayaan untuk dirinya sendiri sehingga dia membuat cerita seperti ini. Yang Mulia tidak perlu gelisah karena kita akan mendapatkan kebenarannya dari seorang wanita bijak yang aku kenal. Dia adalah benar-benar seorang peramal sakti, dapatkah hamba memanggilnya kehadapan Yang Mulia? Tanda tanya. Kaisar Liu Chen setuju dan sebuah ruangan dipersiapkan untuk menyambut peramal wanita itu. Wong Hao pergi dengan kereta kuda Kaisar untuk menjemput wanita itu. Dia tiba dan dipersilahkan duduk di kursi singa sana. Setelah itu Kaisar Liu Chen menyalakan depa dan mengucapkan doa yang diperintahkan oleh wanita itu. Wanita itu tiba-tiba membiarkan rambutnya terurai dan berteriak dua. Setelah beberapa saat wanita itu seperti tergeletak di atas meja dan tampak kejang dua. Wong Hao kemudian berkata, Yang Mulia tidak perlu takut, sekarang para dewa sedang turun dan masuk ke dalam tubuhnya. Suruhlah semua orang untuk meninggalkan ruangan ini dan berdoalah padanya. Akhirnya seluruh orang di ruangan itu diperintahkan keluar dan Kaisar Liu Chen memasang dupa di hadapan wanita itu. Tiba-tiba wanita itu berkata, Aku adalah penjaga dari daerah di barat sungai Hon. Apakah yang ingin ditanyakan oleh Yang Mulia? Dalam beberapa tahun lagi seluruh daerah WI akan menjadi milikmu oleh karena itu kau tidak perlu bersedih. Wanita itu tiba-tiba jatuh ke lantai dan memuntahkan darah. Setelah beberapa saat akhirnya wanita itu sadar kembali dan seperti tidak mengerti apa yang terjadi. Kaisar Liu Chen puas dengan ramalahnya dan memberikan wanita itu hadiah besar. Dia kemudian percaya dengan semua yang dikatakan oleh wanita itu dan tidak mengindahkan surat yang dikirimkan Jiang WI. Kaisar Liu Chen akhirnya kembali bersenang dua diisatannya dan memerintahkan Wang Hao untuk mengurus semua masalah negara. Sementara itu Zhong Hui segera bergerak menuju Hon Zhong. Pemimpin pasukan utamanya, Ksu Yei sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya dan membuat jasa dan akhirnya dia memimpin pasukannya menuju Nan Zheng. Dia berkata pada para perwiranya, jika kita dapat merebut tempat ini maka kita dapat menuju Hon Zhong Deng Namudah. Setiap perwira mencoba untuk menyerang benteng tersebut dan masing-masing mencoba untuk menjadi yang pertama menguasai benteng tersebut. Tetapi Komandan Dinan Zheng adalah Lu Ksu dan dia telah mendapatkan informasi mengenai kedatangan musuh. Dia menempatkan banyak pemanah di tembok kota dengan busur Zugenu yang didesain oleh Zuge Liang. Segera setelah pasukan musuh tiba, Lu Ksu memerintahkan pasukannya untuk menembakkan panah-panah itu dan akhirnya banyak pasukan WI berguguran, akhirnya pasukan Ksu Yei pun dikalahkan. Ksu Yei kembali dan melaporkan kegagalannya Zong Hui sendiri akhirnya pergi bersama seratus prajurit berkuda lengkap untuk melihat keadaan di sana. Lu Ksu yang melihat hal ini memerintahkan agar pasukannya melepasan lagi panah-panah itu dan akhirnya Zong Hui mundur karena melihat kehebatan mesin perang baru itu.